Halo Football Mania, jangan lupa ikuti channel ini. Kami doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, dan panjang umur. Semua harapannya tercapai. Amin. Laga Borneo FC vs Persipura berakhir dengan Boas Solosa yang emosional usai memberi asis untuk membenamkan mantan klubnya. Saat itu duel pekan ke-12 Liga 1 2021 menyajikan laga syarat emosional Borneo FC kontra Persipura Jayapura. Borneo FC kesulitan membobol gawang Persipura Jayapura yang dijaga dengan gemilang oleh Fitrul Dwi Rustapa. Namun, Boas Solosa yang masuk pada babak kedua berakhir menjadi mimpi buruk bagi Persipura Jayapura dengan mengirim asis untuk Francisco Torres. Menghadapi klub juru kunci, Borneo FC tampil lebih mendominasi di hamparan rumput Stadion Maguwo Harjo. Belum lama laga dimulai, sebuah sundulan keras Wil dan Syah sudah merepotkan Fitrul Dwi Rustapa, yang terus berjibaku mengamankan rebound dari Javlon Guseinov. Sejurus kemudian, Fitrul Dwi Rustapa kembali melakukan save kelas dunia saat menahan tembakan jarak dekat Francisco Torres dengan satu tangan. Persipura terus bertahan hingga babak pertama usai dengan kedudukan 0-0. Memasuki babak kedua, Fitrul tak diberi kesempatan bersantai lantaran Francisco Torres langsung mengujinya selepas kick-off. Persipura sesekali menyerang lewat pergerakan Hedipo Konekao dan Gunan Sarman Doen, walau tak ada yang mengarah ke gawang Gianluca Pandeyumu. Babak kedua separuh jalan, pelatih Risto Vidakovic memasukkan Boas Solosa untuk memecah pertahanan mantan klubnya. Boas Solosa yang terlihat emosional melawan klub masa kecilnya itu langsung menyumbang asis pada sentuhan pertamanya. Ia melepas umpan silang yang gagal dihalau Brian Fattari, yang kemudian disambut Torres dengan tendangan gunting. Boas memilih tak merayakan gol Torres dan memutuskan, jatuh, berlutut untuk berdoa. Striker berusia 35 tahun itu kemungkinan mendoakan Persipura yang kian terpuruk akibat aksinya memberi asis untuk Torres. Borneo FC menutup laga dengan kemenangan 1-0, yang tak akan terjadi tanpa andil Boas Solosa. Dengan kekalahan itu, Persipura asuhan Jackson F. Thiago kian terbenam di dasar klasemen Liga 1 2021 dengan catatan 5 poin dalam 12 laga. Terima kasih telah menonton!